DPRD Banjarmasin menggelar rapat intern terkait dengan pengambilan keputusan reses Dewan 2023 di ruang rapat paripurna jelang tengah hari, Rabu 22 Februari 2023. Digelarnya rapat ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam menentukan reses di mana ada yang menginginkan pelaksanaan dengan sistem perorangan atau sistem berkelompok. DPRD Banjarmasin menggelar rapat intern terkait dengan pengambilan keputusan reses Dewan 2023 di ruang rapat paripurna jelang tengah hari, Rabu 22 Februari 2023. Digelarnya rapat ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam menentukan reses yaitu PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, Wonfraksi, Restorasi, Bintang, Pembangunan, Gabungan, P3, Nasdem, serta PBB. Menginginkan sistem perorangan sementara fraksi Partai Golkar yang sebelumnya memberi usulan tetap secara berkelompok akhirnya berubah sistem perorangan. Sehingga dari delapan fraksi yang ada di DPRD Banjarmasin, hanya fraksi Partai Demokrat yang masih menginginkan berkelompok. Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya, Wai Takwani Prima TV, usai rapat memadahakan akhirnya memutuskan bahwa kegiatan reses Dewan tahun 2023 dilakukan perorangan. Politisi Partai Emanet Nasional ini menegaskan hasil keputusan reses perseorangan ini sesuai dengan hasil rapat antar ketua fraksi yang hampir seberataan menghendaki perubahan sistem perlaksanaan reses dari berkelompok menjadi perseorangan. Dan paripunan kedua, menirap lagi itu masalah reses, dengan hasil surat dari Sekretariat DPRD ke fraksi-fraksi di DPRD Banjarmasin untuk mempertanyakan keinginan fraksi masing-masing mekanisme reses itu seperti apa, kita sampaikan tadi bahwa ada tujuh fraksi yang menginginkan dengan mekanisme perorangan dan satu fraksi yang masih menginginkan dengan mekanisme perkelompok. Jadi itu hasil dari rapat paripurna dan kita sepakati tadi dan diputuskan untuk reses itu dengan mekanisme perseorangan. Menurut Hariwijaya, kegiatan reses nantinya akan digelar masa sidang pertama tahun 2023, yaitu pada Maret mendatang. Sehingga menjadi kesempatan bagi anggota Dewan untuk melakukan pertemuan dengan konstituen daerah pilihannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, supaya lebih dekat dengan warga. Apa rencana reses akan mulai dilaksanakan Pak? Tadi ada komunikasi langsung dengan bagian persidangan, mereka minta waktu untuk persiapan di bulan Maret ini. Apabila di bulan Maret masih belum lengkap untuk secara administrasinya, Insya Allah paling lambat di bulan April sudah bisa melakukan.